Marcus Rashford kembali ke performa terbaiknya untuk klub dan negaranya. Dia punya peran besar dan mampu tampil apik bagi timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Bukan rahasia lagi jika di musim lalu performa sang pemain sangat mengecewakan. Rashford hanya mampu mencetak 5 gol di semua kompetisi dan menjadi pencapaian rendahnya sejak masuk skuad utama Setan Merah. Kendati demikian pemain berusia 25 tahun ini seperti terlahir kembali di musim ini dan para penggemarnya pun sangat menyukainya. Lantas berikut deretan statistik Kincuong Marcus Rashford di akhir-akhir ini. Kendati ketika Inggris berjumpa Amerika Serikat, skuad The Three Lions hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Namun penyerang Manchester United itu mampu bangkit saat menghadapi Wales dan berani mencoba melakukan tendangan bebas yang akhirnya membuahkan gol indah. Gol Rashford ke gawang Wales itu menjadi gol ke-100 bagi timnas Inggris di gelaran Piala Dunia. Dia pun sementara waktu menjadi pencetak gol terbanyak sementara ini Piala Dunia 2022. Bersama dengan Kylian Mbappe, Cody Gapo, dan Aner Valencia. Mereka masing-masing mencetak 3 gol sampai sejauh ini. Penyerang Inggris itu pun rata-rata mencetak gol setiap 36 menit di Piala Dunia 2022 yang merupakan rasio terbaik dibanding siapapun yang tampil lebih dari satu laga. Tak cuma itu, Rashford telah mencetak 3 gol Piala Dunia dan torhannya itu lebih banyak dibanding dengan Wayne Rooney. Di samping itu, Rashford adalah pemain pertama Manchester United yang mampu mencetak 3 gol di turnamen besar bagi timnas Inggris. Sejak terakhir kali Sir Bobby Charlton di Piala Dunia 1966. Tak cuma itu, tendangan bebasnya ketika berjumpa Wales adalah free kick pertama yang dicetaknya di turnamen. Dan tendangan bebas Piala Dunia pertama bagi Inggris. Sejak kira-kira Trippier melawan Kroasia di semifinal 2018 silam. Pemain berusia 25 tahun itu telah melepaskan 5 tembakan tepat sasaran. Per 90 menit dan lebih banyak daripada pemain manapun di Piala Dunia. Di samping itu, Rashford juga telah menyelesaikan 18 drible sukses dan lebih banyak daripada pemain lainnya di Manchester United musim ini. Mengejutkan ya, Rashford adalah pencetak gol terbanyak Manchester United di musim ini dengan torehan 8 gol di semua kompetisi. Di Liga Inggris saja, Rashford telah membukukan lebih banyak tembakan yakni 32. Unggul dari rekan-rekannya di Manchester United di sepanjang musim 2022-2023. Alhasil penampilan api kerasford di Piala Dunia 2022 tak luput dari pengamatan Manchester United. Setan merah dilaporkan sedang menyiapkan hadiah spesial bagi sang bomber. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa performa api kerasford itu dipantau oleh manajemen setan merah dan mereka berencana untuk menganjar kontrak baru untuk sang pemain dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa setan merah akan menyiapkan kontrak jangka panjang bagi Rashford. Manajemen MU sangat puas dengan kinerja Rashford sampai sejauh ini. Mereka percaya sang pemain bakal menjadi pemain kunci setan merah untuk beberapa tahun ke depan. Usaha setan merah dalam mempertahankan Rashford pun nampaknya tak akan bertepuk sebelah tangan. Pasalnya sang pemain dilaporkan masih nyaman bermain di Old Trafford. Dia juga ingin melanjutkan karirnya lebih lama bersama The Red Devil. Itulah mengapa dirinya kini telah meminta sang agen untuk segera mengurus perpanjangan kontraknya di Theodore of Grimm. Lantas, mampukah Rashford tampil konsisten bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu. Agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!